Lebih terhormat orang-orang yang non-tabene mantan bajingan jadi ulama, ya kan? Daripada ini da'i, mantan da'i, ngeri, ngeri. Bajingan aja mau belajar, mau taklim, ya kan? Mau tolabul ilmi, mau berubah, bajingan aja mau berubah. Daripada mantan da'i jadi bajingan, kan gitu. Ngeri, ngeri. Tak cuma soal juara pidato, dia ini bilang, saya satu-satunya orang pesantren yang mendapatkan tafsir Quran nilainya 100 atau 10. Kemudian kali saya kuliah di IAN, saya pernah menjermakan lebih dari 50 buku dari Arab, Inggris, Indonesia. Bodoh amat, bodoh amat. Lakiat masa bodoh. Yang dilihat ini sekarang bukan yang dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir, Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini, Kamis 20 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat. Mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan. Panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Pakai otak. Apa kabar otaknya? Siapa ini? Abu Jahal, Wahyudi nih. Kok kayak Abu Jahal ya? Merasa bangga dengan masa lalu. Sombong dengan masa lalu. Umat itu udah cerdas. Umat itu gak goblok gitu kan. Umat itu paham. Yang namanya muslim itu prinsipnya ya. Bukan kemanusiaan seperti Nasruddin Umar. Ngeklaim. We are the same. Kemanusiaan. Bukan gitu. Prinsip muslim itu bukan yang sekarang. Sebagaimana Yudi dan Wahyudi. Sekarang. Pancasila, agama terbesar. Musuh terbesar. Jilbab, musuh terbesar. Bukan. Prinsip umat. Prinsip yang namanya muslim. Yang sederhana. Terikat dengan hukum sara. Hukum taklifi. Ahkamul komsah. Wajib. Sunnah. Mubah. Makruh. Haram. Udah, lima ini aja. Gak ada yang lain. Gak ada. Saya ini dulu begini. Saya dulu begini. Saya punya pesantren. Punya pesantren. Punya ini. Punya masa di belakang. Bodoh. Masa bodoh. Sekolah dulu saya juara satu. Bodoh amat. Dulu ya dulu. Sekarang-sekarang. Umat ini gak goblok. Umat ini udah pinter. Ya kan? Melihat seseorang itu. Berdasarkan keterikatan dia. Kepada hukum sara. Taklifi. Oh kalau gitu mah nanti. Ini literasinya buruk nih. Literasinya buruk. Orang ini. Kadal gurun. Kadal gurun. Kagak bicara kadal gurun. Yang namanya syariat Islam. Itu berlaku dari zaman Nabi SAW. Sampai akhir zaman. Jadi gak ada hubungannya dengan kadal gurun. Ada juga demokrasi. Yudhani kuno. Itu yang sangat yudhani kuno. Sangat kuno banget. Zaman-zaman dulu. Zaman-zaman rawawi. Itu berak. Gak cebok. Pakai parfum. Nah itu demokrasi. Kejamban gak pakai cebok. Gak pakai air. Pakainya parfum. Disemprot. Nah itu gak pernah mandi. Nah itu yudhani kuno. Nah itu demokrasi. Yunani kuno. Romawi kuno. Sekarang di Indonesia mau dipakai. Apa kabar? Otak. Langsung aja beritain. Sudara. Biar gak terlalu melebar. Kan lu ditanya. Ya lu ditanya. Soal begini. Lepas jilbab. Pelarangan jilbab. Pelarangan jilbab. Begini-gini. Jawabannya ngaur nih orang. Ini orang mirip siapa coba? Mirip Abu Jahal. Atau Abu Lahab. Atau Namrud. Atau Firaun. Mirip siapa coba nih orang? Ditanya. Jawabannya ngaur. Sombong itu bukan pakaian mahal. Sombong itu bukan pake mobil yang mewah branded. Pake jam tangan bagus. Sombong itu bukan itu. Sombong itu dia menolak benaran. Merendahkan orang lain. Apalagi si ini. Siapa ini orang mukanya ini. Kelihatan banget tuh ekspresi mukanya ini. Apalagi dia ini udah bukan cuma merendahkan makhluk. Tapi dia sudah merendahkan ajaran Islam. Ngeri ini orang ngeri. Ngeri. Kita bacain beritanya. Kepala BPIP Yudian Yahudi. Eh Yahudi. Wah Yudi. Melontarkan jawaban ngaur. Saat diberi kesempatan perihal adanya aturan larangan jilbab. Nah jawaban ngaur nih dia. Saat rapat komisi 2 DPR di kompleks parmen 10 September kemarin. 2004. Apa jawaban dia? Jadi sekali lagi. Kami mohon maaf. Kalau terkait agama. Agama saya Islam. Iya. Udah tau. Udah tau. Lu unjukin KTP lu juga Islam. Kata Yudian Yahudi ini. Wah Yudi ini. Saya tegaskan betul. Saya tegaskan betul. Saya sejak umur 12 tahun dikirim pesantren. Saya sudah juara pidato pesantren. Kata Yudian Yahudi. Yudian Wahyudi. Bodo amat. Lu mau 12 tahun juara pesantren. Lu dulu pesantren. Dimana mondok. Bodo amat. Bodo amat. Yang dilihat umat itu. Yang dilihat rakyat itu. Sekarang kelakuan lu kayak apa. Lebih hebat. Lebih terhormat. Mantan mu'alap. Mantan kapir. Seperti. Apa. Setelah pelik siau. Lebih terhormat. Orang mantan. Orang kapir. Daripada. Mantan. Pesantren. Ngapain mantan pesantren. Mau kemana. Mau ngapain hidup. Emang mau makan minum berak doang. Mau makan minum berak kerja gitu. Mau ngapain. Emang hidup kayak gitu doang. Ya apa bedanya dari binatang. Lebih terhormat. Orang-orang yang non-tabene mantan bajingan. Jadi ulama. Ya kan. Daripada. Ini da'i. Mantan da'i. Ngeri. Ngeri. Bajingan aja mau belajar. Mau taklim. Ya kan. Mau tolabul ilmi. Mau berubah. Bajingan aja mau berubah. Daripada mantan da'i. Jadi bajingan. Kan gitu. Ngeri. Ngeri. Tak cuma soal juara pidato. Dia ini bilang. Saya satu-satunya. Orang pesantren yang mendapatkan. Tafsir kurang nilainya 100. Atau 10. Kemudian kali saya kuliah di IAN. Saya pernah menjuara lebih dari. Menajermakan lebih dari 50 buku. Dari Arab, Inggris, Indonesia. Bodoh amat. Bodoh amat. Rakyat masa bodoh. Yang dilihat ini sekarang. Bukan yang dulu. Ya kan. Nah. Dia juga sempat mengeluarkan pernyataan. Saya sampai disini mengatakan. Perekat terkait kata Sarah. Bagi Pancasila adalah agama. Tapi jangan salah. Kata Yudian Yahudi ini. Wah Yudi ini. Penghancur terkuat Pancasila adalah agama. Waduh. Oleh karena itu. Dalam peribahasa saya. Menurut dia. Menurut akalnya dia. Yang notabene bukan siapa-siapa. Ya kan. Dia nabi bukan. Rasul bukan. Ulama tafsir bukan. Ulama ahli hadis juga bukan. Pentah kik hadis juga bukan. Mujit ahid juga bukan. Dia bukan siapa-siapa. Menurut saya. Nah gila nih orang. Gila. Stress nih orang. Menurut saya. Kata dia. Ya. Menurut saya. Kita ini. Agama adalah penghancur Pancasila. Tapi jangan salah. Penghancur terkuatnya adalah agama. Oleh karena itu dalam peribahasa saya. Menurut saya. Kata Yudian Yahudi ini. Itu Pancasila merupakan kesepakatan tertinggi masyarakat Indonesia. Jangan dibenturkan dengan agama. Kata Yudian Yahudi. Nah Yudian Yahudi ini gak paham. Sila pertama itu kan tentang agama. Undang-undang dasar pertama tentang agama. Indonesia merdeka atas rahmat Allah SWT. Yang ngusir-ngusir penjajah itu atas nama agama. Takbir kalimat takbir Bung Tomo itu. Nah pas nama agama. Ya kan? Gak bisa dimisahkan. Wah agama harus dibisah dari politik. Lah apa bedanya dengan bajingan? Bajingan juga gitu kan ngomongnya. Ya kan? Agama gak ada ngurusan soal dagang misalnya. Kita mah dagang dagang aja. Gak usah bawa agama. Jadi minjem ke bank aja gak apa-apa. Minjem bank. Minjem leasing. Kita mah pakai motor. Beli aja motor. Tapi jangan bawa agama. Ya kan bajingan begitu gaya mikirnya. Cara mikirnya bajingan. Kita ini mau mobil. Mau mobil. Anak banyak. Ngambil mobil. Kredit gak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan hubung-hubungin dengan agama. Jangan gak ada hubungannya dengan riba. Gak ada hubungannya. Ini kan kita keluarga. Ya itu cara mikir bajingan kayak gitu. Dia gak mau terikat dengan hukum Sarah. Dia gak mau terikat dengan hukum yang notabene sudah diwajibkan oleh Allah SWT. Yaitu kita harus menghindari riba. Mengharamkan riba ya haram ya haram. Gak ada harum. Nah kalau kayak gini kita lihat sepintas orang ini mirip Abu Jahal. Abu Jahal itu begitu kelakuannya. Kenapa dia bilang Abu Jahal? Karena Nabi SAW mengatakan Abu Jahal karena dia ini dulunya pinter. Ya kan? Dia punya posisi penting. Jaman dulu ada versi BPIP Jailia. Ada. Namanya Darunadua. Ya kan? Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Abu Jahal. Amr bin Hisam bin Mughira. Ya kan? Seorang pembesar. Nah si Yudian Wahyudin siapa? Apakah dia keturunan pembesaran? Kan kagak. Abu Jahal itu lebih hebat lagi malah. Keturunan pembesar dari Magdhani Magzumiyat. Termasuk pembuka suku Krais dari kabilah Kinana. Itu Abu Jahal. Lebih terpandang lagi. Nah masyarakat makam memberikan gelar kepada Abu Jahal. Namanya Abu Hakam. Artinya Bapak Kebijaksanaan. Karena kecerdasan Abu Jahal ya. Dan kekuatan hikmah yang melekat pada Abu Jahal. Sehingga tidak memberikan. Tidak heran. Kaumnya Abu Jahal. Ya kan? Para pengikutnya. Pengekor-pengekornya yang taklip buta kepada Abu Jahal. Memberikan gelar prestisius. Abu Hakam. Bapak Kebijaksanaan. Tokoh yang duduk di tempat khusus BPIP Persi Jahiliyah dulu. Namanya Darunadwa. Saat Abu Jahal umur 25 tahun itu udah duduk di BPIP Persi Jahiliyah Arab. Ya kan? Namanya Darunadwa. Darunadwa adalah majelisnya BPIP. Kalau sekarang ya. Mirip-mirip kayak gitu. Darunadwa adalah majelis orang-orang kapir. Yang hanya boleh dihadiri oleh pembesar kapir. Yang usianya di atas 40 tahun. Tapi Abu Jahal umur 25 sudah ada nongkrong di majelis BPIP Persi Arab Jahiliyah. Namun bagi anak muda seperti Abu Jahal. Karena kecerdasannya dan juga hikmahnya. Dia bisa 25 tahun duduk di situ. Namun sayang kecerdasannya. Tidak pernah menghantarkan kepada hukum Islam. Tidak pernah menghantarkan kepada percaya, kepada keimanan, kepada Islam. Gak ada. Tidak ada hidayah sama sekali. Rasulullah SAW bahkan memberikan gelar Abu Jahal. Yaitu gelar yang notabene isinya yang dikenal orang Bapak Kebijaksanaan, Bapak Hikmah. Nabi SAW memberikan gelar Abu Jahal. Yang artinya Bapak kegoblokan. Bapak kebodohan. Bapak kendunguan. Kenapa dungu? Karena udah tahu kebenaran Islam. Yang dibawa oleh Islam. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun dia tidak mau. Makanya orang yang terdia pinter, karena sombong, jadinya goblok. Kan gitu. Apakah sekarang pertanyaannya? Apakah Yudian Wahyudi ini yang katanya pesantret? Katanya juara pidato? Ya kan? Karena dia ini sombong dan terikat dengan hukum sekuler. Bisa disebut Bapak kegoblokan? Komentar. Di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.